Ada sebuah hadith yang menyebutkan bahwa orang malaikat itu mendoakan orang-orang yang sholat di sebelah kanan sof atau sof yang bagian kanan. Hadith ini derajatnya Hasan dan ini menunjukkan bahwa itu adalah suatu kelebihan yang dimiliki pada orang yang sholat di bagian kanan sof. Namun kalau dia bukan orang yang pertama maka hendahlah dia menyempurnakan sof tersebut dari manapun sof itu dimulai. Karena terkadang kita mendapati sof dimulai dari tengah dan sudah ada beberapa orang di situ ya maka kita sempurnakan. Ada kalanya orang memulai sof dari bagian agak ke kiri ya maka kita juga sempurnakan. Dan jangan justru kita berdiri berjauhan yang penting kita mulai dari tengah atau dari sisi sebelah kanan. Jadi kalau sudah ada orang sebelum kita berasof yang kedua maka kita sempurnakan saja sof tersebut.